Selamat malam semuanya, selamat datang di kelas saya Terima kasih sudah menunggu sampai beberapa menit ini, saya bawa dua laptop yang bisa dipakai Mungkin harus beli laptop ketiga, sudah SIN ya, SNI ya, saya sudah nanya istri, katanya boleh beli laptop ketiga Nama saya Andi Sugandi, saya memaintain, mengolah lumayan banyak model di universitas besar Dan beberapa pesan lumayan besar, sejak pandemi itu ternyata yang butuh model tidak hanya kampus Tapi juga pesan-pesan besar, karena dia men-tracking, mencatat kompetensi karyawannya lewat model Ini ada teman-teman dari komunitas Ubuntu atau Ubuntu member Jadi aslinya saya member di distro lain, distro tetangga, tapi diajak untuk datang ke kampus ini Untuk memberikan, membagikan pengalaman Nah, sama Terry di siang hari ini, jadi kita inginnya itu user happy Biasanya itu kalau customer, kampus, maaf, mas pak, lambat, lambat, modelnya lambat Terus sejak dulu memang model penyakitan di sana Bukan menyakit sih ya Ya, harus banyak picking di sana-sini Jadi, goals di sisa-sisa ini adalah bagaimana menyenangkan user smoodle atau ya minimal customer happy gitu ya Dengan ongkos yang ada Nah, zaman dulu itu, model tentu saja ada di single server gitu ya Sering nanya tuh, tadi juga kemana saya suka nanya Mas Andi, modelnya speknya berapa? Sebenarnya speknya tidak terlalu signifikan Nanti itu masih banyak tweaking, banyak tweaks Entah itu di servernya dibanyakin, seperti halnya microservice, instance-nya diperbanyak Bisa VM-nya diperbanyak atau yang lain, hal-hal yang lain Tapi, sebetulnya kalau misalkan servernya sederhana, kita mesti bisa nge-tweak Kebutuhan model di kampus A dan kampus B itu berbeda Berbeda, tapi umumnya nanti ada tweaking Nah, model sampai saat ini monohit Teman-teman, kalau punya teman developer model, yang biasanya kanter pusatnya itu di Australia Kalau nggak salah, pasti sampai saat ini monohit Nah, makanya, kenapa? Teman-teman sudah ada yang nge-deploy aplikasi di Azure atau di AWS pernah? Kalau ingin VM, apa? Sementara ini aplikasinya sudah konten as atau masih di VM biasa? Atau sudah di function? Di AWS ya? VM-nya sudah disimpan di mode VMSS VM scale set Mas siapa namanya? Mas Deva Di UNS juga? Bukan Oh bukan, kebetulan tapi orang Solo ya? Bukan Oh nggak juga, terima kasih saya salah mendepak dua kali Ada yang sudah mas di Azure atau di AWS? Bukan saya Oh kayaknya Jadi di Azure, entah itu AWS, entah itu Alibaba ya Di cloud provider yang lain itu mesti ada istilahnya tuh VM-nya diperbanyak otomatis saat traffic-nya besar Traffic-nya kecil ya cuma satu atau dua Saat traffic-nya besar dia nge-sense Dia punya pengaturan VM-nya berapa minimal Minimanya berapa maksimalnya Berapa VM-nya nambah saat traffic-nya seberapa lama gitu Misalkan traffic-nya nih naik sampai 75% Traffic-nya naik Ditunggu mau berapa menit Nah saat lebih dari 5 menit VM-nya nambah satu Berapa menit lagi? Nambah jadi tiga Nambah dua, tiga, empat, dan seterusnya Kalau traffic-nya berkurang lagi Ya berkurang si VM-nya Nah itu kalau di Azure namanya VM Scaleset Kalau di AWS ASG Auto Scaling Group misalnya Itu jargon di VM Nah teman-teman kalau di apa Kalau ada kampus ya Universitas yang memang Secara komersial butuh bantuan Setup Moodle secara serius kok Profesional maksud saya ya Moodle tuh punya banyak Moodle partner Itu ada gold-nya Ada premium-nya Premium partner-nya Seperti Google punya partner di Indonesia kan ya Atau Azure punya partner Microsoft Indonesia Moodle juga punya partner Biasanya default-nya itu mereka Distributed seperti ini nih Moodle tuh dibagi-bagi Apps-nya Di depan misalkan ya Database-nya beda VM lagi Moodle data-nya beda VM lagi Database Database sudah ready Jadi ada in-memory ya Redis itu kayak seperti Casing ya Casing Jadi sebelum Sebelum Moodle Traffic mode dari user Masuk ke database Database Disindal dulu sama Redis Semua traffic yang pernah diakses Database-nya jangan sampai terlalu Besar workload-nya Terlalu besar traffic Jadi dilempar bebannya ke Redis gitu ya Bahkan kalau si aplikasi Moodle-nya kompleks Programmer-nya bikin aplikasi banyak Aplikasi custom ya Dia pasti nyimpen aplikasi Daman tuh di Chrome Supaya dia running setiap menit misalnya Atau kadang makanya si Chrome tuh Beda VM Karena kerjanya lebih berat Dibandingkan aplikasi default Jadi teman-teman kalau misalkan Butuh bantuan aplikasi Moodle Nge-deploy aplikasi Moodle Secara profesional gitu ya Berjangan panjang Biasanya Minta bantuan ke Moodle Partner Ini set up ya Default-nya mereka Set up Bikin gitu ya Jadi gak single server lagi Tidak single server seperti ini Tapi distributed via Nah itu yesterday Jadi judulnya masih yesterday Jaman sekarang Traffic-nya besar Tadi Traffic-nya itu besar Kalau VM-nya berbanyak Conkosnya besar Jadi kalau teman-teman Nyimpen VM di Azure AWS, Alibaba itu Nyimpen di konfigurasi Seperti auto scaling group Traffic nambah Bakal muncul VM baru Diperbantukan secara otomatis Itu keren sekali fitur itu Jadi ada istilah Zero downtime User seberapa ribu Banyak ribu pun Tidak pernah ada downtime Ya seperti biasa normal Itu auto scaling group Di AWS Virtual VM scale set di Azure Di VM-nya ditambah Ditambah banyak Terus-terusan Nah itu cost-nya besar Cost-nya besar maksudnya Kalau keseringan seperti itu Makanya Traffic-nya ditambah besar Semua di container Kenapa Jadi nanti ada riset Teman-teman Bahwa Workload-nya itu Disimpan semua di container Kenapa sih di container Kenapa tidak di VM Seperti tadi ya Ternyata itu Awalnya adalah cost Jadi teman-teman Kalau lihat Kenapa pakai container Karena memang cost-nya Mana ya tadi Apa belum saya masukkan tadi Oh ini Ya ini Cost-nya besar Kenapa container Karena cost-nya besar Kalau pakai VM Ini ada disini Referensinya ya Untuk nyari tahu Lumayan signifikan besar Terutama kalau per bulan Pertahunan Cost-nya besar Kan VM itu Butuh memory Butuh harddisk Sendiri-sendiri Butuh service Loading Menyalakan satu VM Pun Lumayan takes time Kita Teman-teman pasti sudah tahu Nyalakan VM Dan nyalakan container Pasti lebih cepat Teman-teman Hari ini Kebetulan Kebetulan Ini direkan Kebetulannya Kebetulan itu ada Ada kegiatan tuh Mudul Mood di Jakarta Di Di bulan yang sama Beda minggu Mudul Mood itu Seperti konferensi Ubuntu mungkin Ya tahunan Mungkin di seluruh lain Juga ada Konferensi tahunan Itu Di bulan yang sama September Oktober lah Setiap negara itu Punya konferensi Mudulnya sendiri-sendiri Nah kemarin Kemarin itu Di Jakarta tuh Tanggal 2-3 Oktober di Jakarta Lalu Mudul Mood Juga sama Jadi ada DevOps engineer-nya Mudul Kebetulan orang Indonesia Tapi ya Ngasih Ngasih Insight lah ya Bagaimana Mudul Itu Dikontainer-kan Dikontainer Nah Mudul Ternyata saja Kalau ngomong kontainer Kan pasti pakai image Image Sebenernya sama sih Kalau temen-temen Bikin VM di Azure Atau di AWS Pakai image juga Image itu yang diambil Jadi sebuah VM baru Gitu kan Nah sama Tapi ini Ini adalah Image-nya Image Guandana Kalau si apps Si model HQ Meng-provide Satu image ini Buat dipakai Model PHP Apache Nama image-nya Database-nya Ini pakai Jamie Ubuntu utamanya Ubuntu Ubuntu tersebut di Mudul Karena dia pakai Base image Distroign-nya Ubuntu Untuk MariaDB Tapi untuk Mudul sendiri Webserver-nya Itu Buatannya si Mudul HQ Redis-nya Pakai redis yang official Karena ini open source Tidak Serta-merta Kita puas Buatan image orang lain Saya juga Nge-custom juga Punya Mudul HQ Saya custom Karena ternyata Ini tuh Tergantung kebutuhan Kan ya Tergantung kebutuhan Image-nya kita Modifikasi Ini kebutuhan tidak Support HTTPS Di beberapa Deployment Tentu ada Container itu Butuh HTTPS juga Oh di depan sih HTTPS Ah sorry HTTPS Tergantung mau HTTPS Apa HTTPS Ke instance Container Nah Sorry ya Saya Langsung ngobrol Ada instance Ada container Ada image Mudah-mudahan teman-teman sudah pernah tahu Soal container Secara Besar Yang besar Jadi instance Mudah-nya HTTPS juga Tapi kadang ada yang Nggak pakai Nggak pakai Load balancer Yaudah HTTPS Nah Jadi Saya Pengen demo langsung Tadi sebutnya Mau cepat ya Tapi saya Teoritisnya Mudah-mudahan bisa Cepat Kita pengen langsung Praktik Live demo Jadi Dari yang hari ini pengen saya sampai Itu Pakai minima 3 teknologi ini Ini untuk bikin Cluster nya Kalau mau pakai Kubernetes Go ahead No problem Ingress Kontrolnya pakai Traffic Ia yang Ia menghubungkan dunia luar Dengan internal Cluster Supaya juga dapat TLS Certificat SSL GUI-nya GUI-nya pakai Portainer Supaya nggak terlalu Comment line Itu workload Model Yang di container Kan Yang saya sering Deploy Contohnya Ini ada 4 tahapan Minimal Yang Yang bisa Saya ingin nanti Demo-kan Tentu saja Misalkan dulu Cluster nya Deploy si Ingress controller nya Pakai traffic Stack 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 portainer nya Supaya GUI-nya duluan Jalan Lalu akhirnya Nge-deploy si Teman-teman Kira-kira Kan Cluster itu Itu banyak node Ya Kalau di cluster Suam itu ada Dua golongan Manager sama Worker ya Minimal Manager itu berapa node Minimal 3 Karena dia Punya Pakai algoritma Yang sama yang umum Namanya itu Algoritma Runbubin Minimal 3 node Yang bisa mikir Dia Nyebarin traffic itu Ke node mana saja Nah itu Perlu 3 node Manager Tiga VPS Tiga VPS Tiga VPS Tiga VPS Tiga VPS Tapi itu Kalau production Tapi untuk latihan Satu saja Saya kadang Ya pengen cepat Satu Cluster Satu node Manager saja Kalau pengen cepat Untuk latihan Worker nya Si manager bisa jadi worker Sekaligus Begitu Benar-benar Jadi worker Itu Bisa dipakai Di manager Satu node Yang sama Jadi Untuk lepas saja Untuk cuma latihan Jadi Satu cluster Swarm Itu cukup Satu VM Kalau untuk latihan Dia sebagai manager Plus sebagai worker nya juga Betul Begitu mas Terima kasih mas Ya sudah Nah Dia mau tanya Baik Sebelumnya bisa cepat nih ya Jadi Kebayang Bahwa Empat tahapan ini Dengan workload Tiga teknologi yang dipakai Swarm Traffic Untuk ingress controller Bui nya pake partner Oke Kita mari Bash Bash shell Ini terima kasih ya Semoga Ini ya Apa Berkah ya Permanfaat ya Dipinjam Saya udah dapat Serat izin dari istri Untuk beli Tiga Padahal di rumah nyala Saya lun saya tes di hotel Oke Saya nyoba dulu ini ya SSH ke VM saya di kantor Saya ganti konfigurasinya nih SSH Soalnya Apa Hmm Udah custom Oke Tapi sebelum kesana Demonya ini lah Demonya ini Demonya ini Oke Yang sudah jalan ya Moodle Devs Cyber Mo ID Ini kayaknya Ini demonya Ini demo saja Gak ada apa-apa Gak ada yang aneh Ini demonya udah jalan Kecil Ya sorry ya Resolusinya Eh eh Kalau zoom itu control plus plus ya Oh ada functionnya Sorry Bener 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 FN control plus plus Oh gitu Oh gitu Ya jadi jadinya Oh gitu Oke Oh gini Sip Mantap mantap Kenapa pakai portainer Ini juga bisa sekalian Mungkin ada yang nanya Mas Andi kenapa pakai portainer Karena Monitoring 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 Saya pakai portainer Tapi juga sekalian ada gravananya Jadi Portainer ngebantu juga Eh ternyata Dia ngejadian gravanas sama Promit Monitoring Monitoring Admin Kemudian saya hafal passwordnya Oke ini Ini salah satu Ehm Workload Moodle Yang sudah ada Ehm Gra Saya set up di gravananya Di Moodlenya yang ini Sorry ya Tadi Moodlenya yang ini Moodle Ehm Tips Sip Ehm Sorry Oh bukan Oke Nih Nah kita Moodle Modle ini saya hapus Saya create dari awal Kayaknya gitu ya Dan Acar Selamat sentosa Bus Shell Oke Saya coba SSH Windows Pay Windows Pay ya Saya Extend dulu sebentar ya Oke Saya set up dulu SSH Ini ya Atau di mic-nya Di remontasi Oh disini ya SSHnya bukan di saya sih Oke Ini si anak Eh sorry Ini bukan punya saya Dua ya Distort 2 tuh Oh ini Distort 2 ya Distort 2 itu A ini Oke minimal ada ini Oh Digeser berarti ya Oke Minimal ada Segini ya Oke Function Control Min Min Control O Function Oke Tap Paham saya Sekarang Oke SSH 2022 Sinta Admin Oh admin Yes Passwordnya Oke Control O Function ya Oke Sip PS Sekian Oke Saya sekalian bikin Tiga deh Bus 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 Shell New Terminal New Terminal tuh New Window Function Oke Maha Sekarang Oke Ambil kesana Tadi itu Ini ya Louch Oke 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 Selogin dulu aja S H Mp 2002 Oke, ini bisa lagi Mas, saya punya jumlah menit lagi 25, oke kejarlah Sip Udah duplikat ya, kecil gak enak Function plus plus Function plus plus, kurang besar ya Sudah ya Oke, sorry PS5 Nah, sekarang saya sudah setup 3 cluster container Docker Node.ls Jadi teman-teman pernah install Eh, sorry bukan yang ini Saya SSH dulu, lupa SSH ke PM saya Oke Oke Kayaknya cukup ya Docker Node.ls Teman-teman yang sudah pernah nyobain cluster Swamp Sudah yang pernah install? Loh Tapi itu installnya mudah Ada di slide Browser saya tuh yang barusan Ini minimize ya Yang saya tuh yang Oh, di desktop 2 ya Desktop 2 Desktop 2 Nah, ini ya Ini ya Oke Saya nyoba login dulu deh ya Nyoba login ke portainer yang sudah jalan Jadi portainer itu Yagwinya untuk mengelola dockernya Container ini Portainer Portainer.io Oke Tapi ya saya login deh Coba ya Portainer Moodle Devs Cybermoodle.id Oke Ini portainernya yang sudah jalan Sudah saja ya Yang sudah jalan AW SAM ADMIN Saya login dulu Ini mohon maaf kalau screennya kurang ini ya Karena memang lampunya mungkin ya Memang ya Jadi Ini kalau teman-teman sudah install portainer Aduh Saya perbesar ya Ya Mudah-mudahan Khusus bagi peserta ya Saya nanti buat nanti rekamannya Dari mulai awal install Sampai beres Jadi ada beberapa rahasia kantor yang mungkin ya Tapi ini adalah Jadi ini kluster si suam Saya demo dulu aja ya Ini kluster si suamnya Saya perbesar ke sini Jadi daripada lewat CLI total Lebih lewat bui lewat webbase Jadi saat ini jalan ada 3 node ini Ini kebetulan semuanya manajer Semuanya manajer untuk menghemat kos Kalau di production 3 manajer minimal Sisanya terserah buat worker Ini kalau dilihat di visualisernya Ini ada sudah jalan Tiga node Tiga-tiga node nya itu distributed Ini setiap instance Dikotakin ke dia Misalkan saya perbesar yang function ini Ini berarti si Gravana Karena dia adalah Si advisor nya Dia juga Ini adalah Ini si Prometheus Ya ini si Prometheus untuk node exporter Ini database nya Di node 1 Ada Ini Ini apa Si aplikasi web server nya lah ya Ini yang saya custom Kalau tadi model HQ Model PHP sekian-sekian Ini yang sudah saya custom sedikit Tapi teman-teman kalau mau pakai yang saya Maupun pakai yang punya model HQ Sama saja sebenarnya Bedanya cuma di Support yang PHP Ini adalah instance nya si Traffic Supaya apa Nge-provide Traffic dari luar bisa masuk ke dalam Dan juga ngasih sertifikat SSL Kan Enggak 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 lucu ya Kalau aplikasi kita Enggak bisa ada DPS Karena default nya itu Container Kalau Anda udah Keren bisa Container di jalan Gimana bisa aksesi Container di dalam cluster Itu urusannya Bisa manual Bisa otomatis Pakai traffic gitu Trafik juga untuk Kubernetes juga Oke Ini di node yang kedua Ya Banyak lah ya Disebar Kenapa bisa bagus begini Karena si suamnya Punya algoritma sendiri Supaya bebannya Balanced Seimbang Loadnya Balanced Dinamakan load balancer Menyeimbangkan beban Oke dan lain sebagainya ya Ada 3 Tiga node Node yang terakhir Saya namakan Low C23 Master Ini satu Setiap Node Saya buat 4 cpu Dan 8 Bingabat Oke Nah Biar cepat ya Haktinya Cukup Suamnya gak saya buat dari Nol Cuma saya Demo Modelnya Dari awal gitu ya Ya saya nyiapin Folder dan sebagainya Oke Tapi sebelum kesana Saya Saya Siapkan dulu Apa yang Apa yang bisa Disiapkan Pertama Supaya Semua workload Diakses Berhasil oleh semua node Berarti ada data yang bisa Yang harus dibagi kan Ya di sharing gitu kan Nah Di Di Server Linux itu Biasanya pakai NMPs Supaya folder yang sama Pad yang sama Juga Bisa diakses Dengan cari yang sama Di node yang lain Maka Di alamnya pakai NMPs Bisa pakai cluster fs juga sih Kalau teman-teman punya Siapa yang pengalaman di cluster fs Performance Performanya Lebih bagus Dari NMPs Tapi catatan dari saya NMPs pakai versi yang 4 Yang paling baru gitu Yang 4 kemasungan Karena Kan Ada 3 node nih Ada 3 node Biarkan Si cluster Nyimpen Node database Misalkan Teman-teman yang sudah di level Programmer misalkan Aplikasi Atau di Teman-teman Tim infra Pasti database itu Aksesnya yang Sangat besar Sangat cepat gitu Butuh akses yang Sangat cepat Jadi Jangan sampai Disknya Di node 1 Tapi instance-nya Di node 3 Misalkan Kan butuh Pasti Pasti ada latensi lah ya Network Dari node 3 ke node 1 Makanya Butuh NMPs yang Solid Yang Mempuni Dapat di Jadi Usahakan Bukan usahakan Anda harus pakai NMPs yang versi 4 Atau yang paling baru Supaya Bisa Semua resource Itu tersedia Di semua node Jadi Aplikasi Moodle App-nya Moodle Redis-nya Database Harus Berada Di Storage-nya NMPs Nah Teman-teman Berarti sekarang Sudah paham Di grafik Yang awal ya Bahwa Strategi Untuk Moodle apps Bisa High availability Bisa Incense-nya Banyak Itu Moodle-nya dibagi-bagi Moodle apps sendiri Moodle ready sendiri Database-nya sendiri Datanya juga sendiri Harus dipisah Boleh disatukan Kenapa Kenapa alesannya Tadi ya Kita butuh Apa Kita butuh Jadi saat Traffic besar Yang bisa kita Perbanyak adalah Model apps-nya Incense-nya diperbanyak Dan mungkin Redis kalau mau Lebih banyak Karena yang lain kan Nggak bisa diperbanyak Model database Nggak bisa diduplikasi Sembarangan Karena dia butuh Sinkron Data yang Sangat cepat Sangat real time Jadi yang paling bisa Menghandle traffic besar adalah Si model apps-nya Ya web server-nya Gitu Via container Nah Setelah itu kita sudah Berada di Kesepahaman yang sama Ini jelek Sorry Ini harusnya ada Tanda panah Jadi NFS-nya disiapkan gitu ya NFS-nya disiapkan Ini kalau Nambah disk baru Teman-teman kalau Untuk latihan sih mungkin Folder bisa di sharing sih ya Tapi kalau Untuk coba latihan Sejak awal Dibiasakan Tambahkanlah List baru gitu Storage baru Misalkan Storage-nya ada di VDB VDA biasanya punya OS Jadi ya Dibikinlah partisi baru Kasih Sesuai angkanya Lalu di format Pakai SFS Teman-teman mungkin Ada yang pakai XT4 sama salah Tapi biasanya SFS yang umum dipakai Biasanya kalau di AWS Di Azure itu Biasanya mengejurkannya juga XFS Ini di setup di node pertama Biasa Buat Directory mount point-nya Lalu DFS start Mount-nya Mount dengan XFS Ini di node master pertama Sebagai node Paling pertama Jadi Additional storage-nya Di mounting Di node master yang pertama Lalu Apa Di mount-nya Di mount Ini ceritanya sudah saya mount Ini hasil mounting-nya Kalau dia default sih Ini default-nya begini ya Dia sudah RW Jadi gak butuh banyak Macem-macem Nah Setelah itu Install Supaya bisa Disebar ke node yang lain Jadi dia jadi ini NFV server Ya install lah Paket NFV server-nya Bikin directory-nya Nah Ya CH-ON pake user biasa saja Setelah itu Setelah si apa NFV server-nya Di install Biasanya tempat di sejalankan ya System CTL Restart misalnya NFV server Tapi biasanya kalau di install Tempat di jalan Ya udah Bikin apa Di NFC export ya Kalau saya misalkan Net ID-nya segini Berarti ya tentu kan Net ID-nya segitu Teman-teman Kalau Mau di on-treh Maupun di AWS Atau Azure gitu ya Caranya hampir sama Biasanya sih pake IFS kalau di AWS Kalau di Azure NFV server apa ya Buatannya Azure Ya udah Kita export Supaya Node lain bisa Dapat Apa Story-nya Di sisi Client Sisi master yang lain Sorry ya 02 dan 03 Ya udah Di install NFC client-nya Bikin mount point-nya Di CHO Lalu ya Di mount Biasanya simpen di NFC start Seperti gitu ya Ini Sudah harus Oke gitu ya Nah Ini directory induknya nih Ini directory induk Tempat nanti Folder teman-teman Berada Supaya bisa Berada di NFC storage yang lain Jadi Mau aplikasi Moodle Database Ataupun Redis-nya itu Juga bisa Instance-nya bisa jalan Di node yang lain Makanya tadi Si Moodle itu Di node manapun Instance-nya bisa jalan Bisa nge-handle banyak Red Yaudah Ini adalah Directory induknya Ini adalah Folder-folder apa Masing-masing tadi Tiga tadi Traffic Portainer Sama Moodle Moodle tadi Banyak komponen ya Apps-nya Database-nya Data sama Remix Jadi di dalam Folder-model Siapin Foldernya Nah ini kalau Diterusin kan Si node master yang lain Punya Akses kesana ya Baru sekarang install si Dockernya Sampai si docker Swapnya jalan Nah Kita mulai Demo Sekarang kita Timo Oke Untung ada Virtual Desktop Saya enak juga Virtual Desktop Wah ini Eh sorry Ini saya Mudah-mudahan saya selamati jalan ya Ini acara linux tapi pakai oke, ini apa, untung bukan di main hall, kalau di main hall saya dipelototin sampe panitin tahun kapan tuh pasti di apa, mungkin selamat disini ya tapi pas pulang dibullyin nah, saya berarti tinggal, oke, saya tinggal, saya short down dulu ya modulnya, ini modulnya demo modulnya tuh yang ini, oke, ini kan saya kalau refresh masih nyala ya, masih nyala saya kalau ke halaman adminnya, masih nyala juga, bakal diminta login gitu ya, nah sekarang saya mau shutdown nih, shutdownnya bisa pakai portainer lah, saya portainer sudah login saya kecilin dulu, ini sepertinya bisa 800-900 ya sebetulnya ya, resolusinya ya, tapi juga lampu infogusnya kurang ya udah, kita ke stack biasanya, ini kita ke stack, karena kalau di swarm itu nama aplikasi itu disebut stack stack aplikasi moodle, stack aplikasi wordpress gitu, dibikin stack istilahnya, stack itu kan bukan ya, ini kebetulan stack yang si moodle sesuai tadi, ada 3 aplikasi, database-nya mariadb, database-nya mariadb ya, server besar ya mariadb yang atas, si aplikasi moodle-nya, webserver-nya, yang kedua redis moodle datanya kan, datanya kan di nfs ya, jadi dia nggak perlu aplikasi dong, dia cukup data, dia menjadi storage nah, 3 instance container ini yang kita mau setup jadi ini kalau mau matiin, cukup di stop nih, tombol stop stop di stack, nanya stop gitu ya ini ada kesempatan untuk nge-start lagi tanpa harus apa, nggak deploy baru, untuk nge-stop jadi di portainer dikasih 1 bot tombol untuk nge-start nah, kita cek nih, karena sudah di stop ya, mestinya ini kalau saya refresh, ini biasanya gateway time out deh tuh, oh, not phone ya, 404 ya karena tadi si containernya dimatiin coba aja ya, kita nyalain lagi ya eh, traffic-nya nih berbeda kita ya oh bener, pas dia traffic, ngerima traffic pas dia mau diturusin ke si container, ya pengennya nggak ada makanya not phone oh kamu mau ke moodle ya, ntar ya saya kirim traffic-nya ke moodle ya si moodle-nya ngasih as-404 saya nggak ada loh, kayak gitu traffic-nya nggak muncul stack itu nggak di luar? oh iya bener, traffic-nya harus duluan jalan di luar, di luar di si container jadi urutannya tuh, suamnya jalan traffic-nya duluan, sebelum si container nyala traffic-nya, si traffic-nya tuh nyalain di, apa di jalankan lebih dulu dari berasih portainer berarti nggak jalan terus stack lagi beda stack, beda stack, nah bener beda stack saya coba ke, nah makanya kalau pas satu stack ini si traffic sendirinya yang terpisah jadi, ini kayaknya ini ada limited nih jadi si portainer tuh nggak, nggak bisa di, di strategi yang saya bikin tuh si traffic tidak di-cloud si portainer makanya, misalnya limited tuh karena si portainer nggak punya akses ke si traffic nggak punya akses, karena si traffic duluan jalan deh di katanya, ya pada si portainer kebayang nggak, karena kontainer tuh ngelola container atau ngelola stack ya tapi si traffic-nya di luar di jalanin makanya si, si portainer nggak punya kendali atas si, si traffic nggak punya kendali termasuk ke stack-nya si portainer sendiri jika, makanya dua ini pasti di luar jalan yang pertama traffic, setelah si suamnya jalan baru si traffic-nya di jalan ada di suam, ada di suam, saya kalau ke CLI, CLI nya ini ya, docker, ini ya, apa CLI dulu, docker stack ls gitu ya nah traffic nya udah jalan, instance nya 1 ini portainer, portainer sendiri baru, ini adalah si Gravana sama Prometheus yang ketiganya di pas saat si suamnya jalan, langsung ke traffic, ngedepolasi traffic kenapa traffic duluan jalan sebelum portainer? ada logika yang bisa kita olah suam jalan nih, cluster si traffic duluan yang harus di deploy sebelum portainer, kenapa? karena? karena dia yang menghubungkan dunia luar ke dunia daleman kalau si portainernya jalan, yang terima traffic sih apa? bener ya, bener ya, dia gerbang utamanya gitu, traffic itu makanya sebelum bikin aplikasi QW, gerbangnya dibikin dulu di depan supaya dia ngatur traffic dari luar ke dalem gitu mas, makasih mas ya oke, oke kembali kesini nah ini, yang tadi si mode di stop, ini active nih inactive kan ya kalau mau di aktifin lagi ya, cukup di start saja di start stack scroll ke bawah oh iya, dia nge-deploy oke, sekarang ngeliatnya apakah udah oke atau belum, ya disini sih nah, kalau temen ngeliat, ada yang masih 0 ada yang sudah 1, ada yang sudah 1 berarti 0, lagi otw gitu kan, lagi otw di deploy kalau lancat sih ya, bakal satu dengan satu saya nge-refresh tuh sebelah mana ya oh ini, refresh refresh refreshnya 1 dengan 1 saya jalan, kalau saya tes lagi si modelnya, saya reload akhirnya sudah ada lagi iya, sudah muncul lagi karena sudah di start nah, kita stop stop eh, stop ya stop lagi eh, oke saya nyiapin dulu compost.yambelnya berarti eh sebelum saya stop ya sebelum saya delete oke muda oke, dia akan compost Oke saya stop Saya Sudah saya stop Saya mau ngambil dulu Ini nya ya Stake saya Saya extend sebentar Saya extend sebentar Saya mau ngambil Kompos saya Mas disini sudah ada Ini ya Masih sudah ada Visual Studio Code ya Ada ya Boleh Saya download Dokterkompos saya Oke Dokterkompos.com Oke Open folder Download file Folder download Open with Visual Studio Code Sip Saya present lagi Saya duplicate lagi Wow banyak Sudah muncul Windows Pay Duplicate Muncul ya Oke saya Beneran teman-teman Pernah Nyobain doker kompos sebelumnya Pernah ya Oke jadi cepat lah Oke Oke ini stack nya Ini harusnya Ini harusnya ya Ada Ada tiga minimal MariaDB Pakai apa Pakai Jemi Punya Ubuntu Ini Redis Service yang kedua Oh harusnya putih ya Aduh sorry Cepat besar ya Ini pasti informasinya Saya nanti bagikan ke Apa ke Teman-teman nanti ya Ada 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 MariaDB Pakai Ubuntu Redis Ini officialnya juga Pakai Ubuntu Saya gak pake Take macem-macem Lalu modelnya Ini kebetulan Pakai image punya saya Tapi temenku Pakai image yang punya Si model SQ juga sama Sama-sama Membuka Port 80 Nah jadi Kuncinya Supaya tadi Supaya apa Supaya bisa dideploy Di banyak node Nah si Apa Si volumenya harus Lokasinya sama Saya bikinnya disini Volumenya Presiden volumenya Jangan di directory Home directory Cuali usernya Sama-sama user Ubuntu Kan mapping tuh Jadi ketika node 2 Ditugasi menjalankan Instance container MariaDB B misalkan Dia mapping ke NFS kan MNT NFS Sekian-sekian Filenya Dimanapun storage NFS-nya Pasti diakseskan ya Karena udah di-share kan Lewat NFS Jadi kuncinya Kalau mau Bisa di-deploy Di banyak instance Di cluster Harus Di-share lewat NFS Minimal Atau pakai cluster NFS Di-apply Di-insert Di node Di mana pun Tapi kalau di cluster Si MariaDB Harus punya Clustering Mesin sendiri dia Tidak lewat Dokter suam Clustering Saya sendiri Tapi bisa jadi Ini untuk production Kapan? Saya di-production Dua jalan Seperti ini Strateginya Jadi Si cluster Swamp Cuma nentuin Dia di node Mana jalannya Tapi untuk Clustering Si MariaDB Khususnya Harus internasin MariaDB Sendiri Kan punya Mesin Clustering Sendiri Maskey Maskey Atau Oracle Punya class Remosik-masin Oke Itu Untuk database Redis Juga sama Di NFS Si web servernya Juga sama Disimpan di NFS Defaultnya Dia di Farway HTML Mudul data Juga sama Di Slashfar Slashway Mudul data Nah Ini Ini yang mungkin Belum Saya gak tau Kalau customer Perusahaan yang lain Ini Strateginya Begini Karena Karena pakai traffic Maka Dia disimpan di Labels Di Di Apa Di resource Labels Jadi Di deploy Lalu ada Labels Di dalamnya Baru traffic Yang ngehandle Disini Kan Traffic juga sama Saat di call Di kubernetes Juga sama Mainan label Gitu Jadi pada saat Traffic Ngerima traffic Traffic Dia ngetik Dia mau ke Moodle Dia ngecek Labelnya Mana Yang jadi Endpoint Yang mau ngerima Jadi main Mainnya Main Ujungnya Sih Akan ngetik Dia menuju Port berapa Si modelnya Kebetulan Si instance Model yang ini Kebetulan Ngebukanya Portnya 80 Misalkan Teman-teman punya Aplikasi Node.js Misalkan Ya Portnya 6000 6000 Atau 5000 Berarti Port yang dibuka Disana 6000 Atau 3000 Atau misalnya Aplikasi Plus Atau Jengo 3000 Masalahnya Yaudah Berarti ujungnya 3000 Biasa Kalau mau pakai Container Aplikasi lain Nah nyimpen Nama domainnya Disini Di Di label Traffic Traffic Htp Router Model Secure Ini Kenapa Begini Sebetulnya Ada Mekanisme Traffic Jadi Tadi Si traffic Kenapa Jalan Duluan Dibikin Rule Segeri Saya Yakin Materis Itu Tidak Bisa Diselesaikan Sama Dua Jam Biasanya Lebih Dalam Waktu Yang Segini Singkat Insidenya 3 Kira Begini Jadi Kuncinya Di Doker Kompos Sebetulnya Ramuannya Disini Kalau Di Production Password Disimpan Di Secret Pake Fold Pake Mekanisme Penyimpanan Masing-masing Tapi Kalau Mau Pake Untuk Hatihan Disimpan Di Environment Kenapa Butuh Password Butuh Saat Dipake Oleh Si Maridb Butuh Nyimpan Root Password Sama SGL Password Disimpan Di Secret Untuk Production Untuk Hatihan Simpan Password Pasword Disitu Di Docker Emang Docker Apopos Oke Kunci Yang lain Kunci Yang lain Yang harus Perhatikan Si Traffic Ini Butuh Butuh Ingress Controller Satu Network Yang Dipakai Dia Ngobrol Dengan Aplikasi Internet Cluster Biasanya Pake Proxy Lalu Tambahin Extra Network Jadi Si Stack Ini Bisa Diakses Oleh Si Traffic Pas Saat Traffic Dia Luar Sama Sama Di Network Yang Sama Yaudah Tinggal Dikirim Instance Service Yang Si Mudah Ini Si Traffic Teman Teman Yang Sudah Punya Kan Traffic Ini Fungsinya Selain Ingress Controller Sebagai Reverse Proxy Gitu Ya Medip Engine X Ada Engine X Yang Pake Gui Juga Pake Engine X Admin Ya Tinggal Macem Teman Teman Saya Juga Mas Gampangan Engine X Admin Ia Beneran Traffic Terlalu Programming Nanti Fungsinya Ada Di Pelebelan Jadi Kunggulan Traffic Itu Ngaturnya Di Docker Compose Sekali Satu tempat Yang Sama Udah Jadi Nggak Nyentuh Trafic Cuma Nyentuh Di Aplikasinya Pake Docker Compose Oke Saya Saya Cuma Akan Demokan Tidak Langsung Demo Ya Karena Waktunya Nggak Cukup Mohon Maaf Tapi Saya Mau Ini Nggak Muncul Ya Seperti Yang Tadi Disampaikan Saya Nyimpen Aplikasinya Itu Disini Jadi Kalau Saya Lihat Di Pengaturan NFS nya Grab Begini Ini Apa Si NFS nya Export Nah Jadi Si Node Manager Ini Menyimpan Nge-share Folder Ini Seperti Tadi Di slide Supaya Bisa Diakses Oleh Banyak Node Manager Yang Lain Di Network Nah Saya Juga Nyimpen Workload Di MNT NFS Nama Moodle Disini Saya Kalau Pakai TRI Sudol TRI Min L 2 Nah Kira-kira Gini TRI Si Folder Moodle Isinya Ada Apps Moodle Data Database Redis Portainer Punya Masing-masing Folder Trafic Juga Ada Disini Jadi Satu Folder NFS Yang Sama Di node Yang Lain Sama Kan Berarti TRI Karena Disebar Di NFS Saya Kalau Pakai TRI TRI Tiga Suka Lebih Dalam Tapi Mungkin Lebih Panjang 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 Nah Si Trafic Ini Dia Nyimpan SSL Di Sini Akme Dot JSON Sit Mod Domain Mana Token Berapa SSL Apa Aja String Ada Di Akme Addison Di Konfigurasi Itu Ada Konfigurasinya Ada Traffic Yang Mau Nanti Kalau Setup TRI Begitu Sipot Data Nyimpan Data Jadi Sini Nah Redis 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 Ada Redis Data Ini DB Ini Rownya Kan Rown Database Ini Database Ini Kayak Teman-teman Kalau Buka Farley Mesk Seperti Ini Ini Isi Model Data Ini Isi Model Apps Di Semua Model Apps Ada Di Folder Apps Jadi Kenapa Bisa Dikontainer Kan Instance Bisa Bisa Independen Karena Disimpan Disebar Di NFS Saya Ini Browser Yang Ini Ini Kayaknya Iya Dan Untuk Perkombaan Bisa Nantinya NFS 4 Minimal Karena Bisa Ada Dipakai Nantinya 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 Belum Berasa Tapi Kalau Nantinya Nanti Kemudel Partner Atau Beneran Karyawannya Model Pasti Rekomendasinya NFS Rekomendasinya NFS Bahkan Bahkan Kan Tadi Saya Ada Slide Pakai VM 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 Nya Isinya NFS NFS Versi 4 Minimal Itu Co-Production NFS Versi 4 Minimal Seguh Ada yang Paling NFS 4,7 4,7 4,7 4,7 Saya Belum Pake Gaster FS Tapi Saat Ini Yang Saya Pakai Usurnya Sampai Ribuan Itu NFS 4 Kita Pakai S3 Mini S3 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 S1 S3 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 Pernah Ada kasus Pake Model Di AWS Ya Pake S3 Tapi Model Partner Di Satu Belum Pernah Experience S3 S3 Dia Punya Experiencia Di NFS Belum Bisa Merekomendasikan Pakenya S3 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 jadi Moodle workload nya bagus apa engga, harus dites sama JMeter dalam plugin untuk JMeter itu si Moodle punya dia ngetes sama 100 user, 200, 1000, 3000, 5000 itu ada kayak template bener, itu pake apa, bagus engga? nah JMeter yang nanti bisa jawab sebenernya bisa disimulasiin saya pernah sampe 5000 user, berapa looping gitu ya karena JMeter tuh 1000 user berapa kali looping looping tuh login, ngerjain kuis, baca, dia diotomatis sama script tuh itu bisa 12 jam tuh, untuk 1000 ke 3000 user itu kerennya Moodle gitu, jadi workload apa workload dengan strategi ABC, apakah bagus apa engga? nah nanti JMeter nya yang dicanggur gitu biasanya ya udah habis ya, saya mohon maaf ya, terima kasih sudah dihadiri kelas saya nanti saya pasti udah janji mau bikin demo rekaman videonya ya, dari bikin folder nginstall, semacam-macam, saya nanti kasihin ke orang itu ya terima kasih semua orang-orang terima kasih, saya sangat terhormat bisa dapat hadir teman-teman semua di acara ini, selamat sore terima kasih kita ke main hall ya iya 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 iya